Baik, sudah ada sahabat yang bertanya melalui WhatsApp. Langsung saja kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli mubarak alih wa ala alihi wa sahbih. Ini dari hamba Allah di Cerebon. Ijin bertanya Ustaz. Bagaimana menjalani hidup rumah tangga, mempunyai hutang yang banyak, kebutuhan hidup yang tinggi? Sedangkan penghasilan kecil. Adakah doa atau zikir agar rezeki tercukupi sehingga bisa kona'ah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang hutang. Setiap dari kita boleh berhutang, tapi jangan membiasakan sering hutang. Jadi hutang itu mungkin adalah hal-hal yang tidak, tentunya pasti ada saatnya kita akan berhutang. Kalau sudah mendesak betul, ya pasti mau gak mau kan berhutang. Tapi ingat, jangan membiasakan hutang. Ada orang itu hidupnya hobi hutang. Ini kalau sudah hobi hutang, dia sendiri yang bakal sengsara. Hutang, sana-sini ngebon, sana-sini ngebon, sana-sini. Memang kalau biasa hidup hutang, ngebon itu, itu enak di awal. Enak di awal, tapi ternyata nanti begitu. Akhirnya dia sengsara. Ternyata tagihan sudah numpuk. Termasuk juga ini, termasuk jangan kita membiasakan, mohon maaf, dengan namanya kartu kredit. Kartu kredit ya, terlepas dari itu adalah ada unsur ribanya di situ, karena urusan dengan konvensional. Terlepas dari itu, itu jelas-jelas sudah dilarang masa itu. Tapi juga dalam bab ini, bab hutang juga itu adalah hal-hal yang membuat gak nyaman juga. Sengsara juga nanti ujung-ujungnya. Buya kan pernah cerita, waktu beliau awal-awal bagaimana berumah tangga di Yaman, dengan Umi di sana, awal-awal buya kan seringnya ngebon. Jadi ngambil dulu, ngambil dulu, ngambil dulu, nanti akhir bulan baru dibayar. Ternyata merasa begitu kok, yang ada malah nombok terus. Ternyata akhir bulan harus nambahin lagi, harus nambahin lagi, di luar dari dugaan. Jadi gak bisa, gak bisa termanage kebutuhan itu. Nah dari situ beliau malah dibalik. Jadi begitu awal bulan, begitu awal bulan, akhirnya langsung beli kebutuhan untuk sebulan ke depan. Misalnya beli beras langsung berapa buat sebulan, kemudian beli sebulan, nanti kan mungkin diirit-iritin. Makanya sekian aja, sekian aja, gimana caranya ini yang sudah dibeli, cukup sampai satu bulan. Tapi kalau ngutang dulu, wah ini kan repot, ngambil aja seenaknya, nantilah bayarnya ngambil. Jadi gak bisa ditakar oleh kita malah justru. Sama dengan namanya kartu kredit. Ini maaf kita sampaikan ke masalah lain ya, karena biar buat pelajaran, buat semuanya. Kartu kredit misalnya kita beli, wah kita beli, tenang aja ada kartu kredit. Itu kan gak ada saldonya kartu kredit. Hanya kita ngutang, nanti kita bakal ada tagihannya di akhir bulan, dari bank, ini loh sekian kamu harus bayar. Tapi kalau kita punya rekening langsung, misalnya satu bulan, misalnya gaji sudah keluar, jebret, misalnya sekian juta, itu kita malah justru malah bisa mengatur, saya punya uang segini di awal bulan, saya punya kebutuhan, gimana caranya, ini harus sampai. Jangan sampai nanti uangnya habis duluan, sebelum akhir bulan, sebelum keluar gaji berikutnya. Diirit-iritin, tapi kalau misalnya kartu kredit, kita gak bisa memanage. Terus belanja, belanja lagi, lebih tergiur nanti. Godaannya lebih tergiur. Nah maka, kembali ke tadi bahwasannya, kita jangan membiasakan dengan namanya, hutang piutang. Karena hutang piutang ini repot sekali. Kita sendiri yang bakal sengsara. Kita gak ngara ternyata sudah, sudah numpuk hutangnya. Awalnya sih, kerasa enteng. Cuma 500 ribu, nanti dibayarlah gampang. Ya sekali, lupa lagi, lupa lagi, nah utupilah sampai numpuk. Dan hati-hati, kalau sudah urusan hutang piutang, harus dicatat. Sekecil apapun, dicatat. Dan nanti, kalau memang kita punya uang, keluarkan itu, kalau kata buah, keluarkan uang kita itu dari koca kita, atau dari rekening kita, sisihkan. Jadi supaya nanti, ke saat kita, namanya umur, semoga panjang umur, namanya umur, gak ada yang tahu, ketika nanti meninggal, maka sudah ada, dana untuk nutupi hutang-hutang tadi. Karena, kalau orang meninggal dunia, masih menyisakan hutang, yang belum terbayarkan, ini akan menjadi beban besar buat dia. Dalam hadis diceritakan, Nabi sendiri gak mau mensolati, orang yang masih punya tanggungan hutang. Ada kisah, sahabat ketika meninggal dunia, dia masih punya hutang. Nabi ketika mensolati, Nabi tanya, apakah dia punya hutang? Kalau misalnya sahabat menjawab, Ya Rasulullah, dia gak punya hutang. Nabi mensolati. Tapi kalau dijawab, Ya Rasulullah, dia masih punya tanggungan hutang. Nabi gak mensolatinya. Kenapa? Karena sholatnya Nabi kan berarti doa buat dia. Kalau doa buat dia, berarti nanti dia bebas tanggungannya itu. Karena kan orang ketika punya hutang, jadi beban. Ketika Nabi sholati, diampuni oleh bebannya. Nanti akhirnya malah mengentekkan kepada sahabat yang lain. Maka Nabi gak mensolatinya. Pernah suatu ketika ada sahabat, ketika meninggal, Nabi gak mensolati, karena masih punya hutang. Ada sahabat, kalau gak salah Abu Qatadah namanya, mengatakan, Ya Rasulullah, aku akan menjamin hutangnya dia. Mendengar ada Abu Qatadah akan menjamin hutangnya, Nabi akhirnya mau mensolati jenazah sahabat tersebut. Setelah disolati, besoknya Nabi tanya, Wahai Abu Qatadah, Sudahkah kamu bayar hutangnya dia? Belum menjawab, Belum Ya Rasulullah. Hari kedua, ketemu lagi dengan Nabi, Sudahkah kamu bayar hutangnya? Belum Ya Rasulullah. Sampai hari ketiga, Nabi terus bertanya. Ketiga hari ketiga, Nabi tanya, Sudahkah kamu bayar hutangnya? Abu Qatadah menjawab, Sudah Ya Rasulullah, Alhamdulillah sudah saya bayar. Apa Nabi katakan? Al-An baru sudah jilduh. Sekarang kulitnya baru dingin di alam barjah sana. Maksudnya selama kamu belum bayar, Itu disiksa dia, Karena tanggungan hutangnya dia. Maka hati-hati, Kalau kita membiasakan dengan namanya hutang piutang, Segera ditunaikan. Baik, Jadi sebenarnya hutang piutang ini, Apapun, Berapapun penghasilan kita, Berapapun ini, Sebenarnya tidak menjadi problem. Yang menjadi problem, Kalau hobi hutang itu. Kalau kita punya hutang, Punya tanggungan, Wajar kita akan punya tanggungan, Misalnya kebutuhan. Tapi, Selama kita bisa memanage, Kita bisa menakar sesuai dengan pendapatan, Tidak akan menjadi beban. Yang membuat jadi beban adalah, Kalau sudah kita tidak bisa memanage, Penghasilan sekian, Hutangnya sekian. Ya, Bobor namanya itu sih bangkrut kan. Bagaimana solusinya, Tinggal cari solusinya nih, Kalau sudah hutang numpuk, Sekian ratus juta, Misalnya, Penghasilan, Gimana caranya? Ya secara logika, Tidak ketemu ya. Gimana cara nutupnya nih? Secara logika, Saya harus bayar hutang, Saya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu gaji saya saja, Hanya cukup, Buat menutup itu pun pas-pasan. Gimana caranya, Saya ingin nabung, Untuk menutupi hutang. Baik, Tinggal kita berarti, Solusinya adalah, Ya minta sama Allah berarti, Ikhtiar kita. Dengan cara kita berdoa. Lalu apa amalannya, Berarti usahat amalannya? Sebenarnya, Kami sendiri tidak faham, Amalan khusus, Adakah dua khusus, Untuk bayar hutang. Katanya ada solawat khusus, Untuk bayar hutang, Rezeki lancar, Dan seterusnya. Baik, Apapun itu namanya amalan, Yang jelas, Inti dari amalan yang dibaca, Adalah sebuah permohonan, Kepada Allah SWT. Jadi, Artinya, Kalau kita pun, Tidak dengan amalan khusus, Andaikan kita serius, Mintanya akan Allah kabulkan, Insya Allah. Jadi, Tidak usah amalan khusus, Yang penting kita minta dengan serius, Mau dengan, Model apapun, Permintaannya, Mau dengan bahas apapun, Misalnya, Ya Allah, Saya punya hutang gini-gini, Yang penting serius, Dia di tengah malam berdoa, Dengan hati yang, Tertul-tertul pasarah sama Allah, Akan Allah bukakan nanti, Jalan keluarnya. Sama nanti juga syaratnya adalah, Ingat bagaimana, Firman Allah, Dalam Al-Quranul Karim, Lupa sehatnya, Intinya adalah, Janjinya Allah adalah, Orang siapapun yang beramal soleh, Baik laki-laki perempuan, Sedangkan di dalam karen beriman, Akan Allah berikan adalah kehidupan yang bagus. Ataupun ayat lain, Barang siapa yang bertaku kepada Allah, Akan Allah berikan jalan keluar. Jadi, Intinya adalah, Kalau kita ingin melakukan sebuah amalan, Sebuah doa, Jangan hanya doa, Tapi juga kencangkan urusan kepatuan kepada syariat. Kewajibannya dilaksanakan, Yang haram ditinggalkan, Sunnah Nabi dijalankan, Ya kalau ada orang yang lakukan amalan, Ada amalan khusus dari Pak Kiai, Baca ini, Sudah saya baca satu bulan, Dikabul enggak? Enggak juga. Sholat enggak kamu? Ya bolong-bolong sholatnya. Ya itu, Menjadi sebab kenapa enggak dikabul. Jadi kita melakukan amalan, Silahkan boleh, Karena itu adalah sebuah permohonan. Tapi ingat, Dibarengin dengan kepatuan kepada syariat. Sholatnya dijaga jamaah, Jangan lagi melakukan hal-hal keharoma, Jangan lagi gunjing orang lain, Jangan lagi nanti durhaka sama orang tua. Pokoknya hal-hal kebaikan dilakukan saja. Sama sunnah-sunnah Nabi dijalankan. Maka kalau sudah bertakwa sama Allah, Janjinya Allah adalah, Ya jalahu makhroja. Akan Allah berikan kepadanya, Jalan keluar. Baik begitu mungkin. Wallahualam bisawab.